Munir Saitolib lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Meninggal di Jakarta di dalam sawat jurusan ke Angsterdam, 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Dia adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pantau Hak Asas Indonesia Indonesia Imparsial. Saat menjadi Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculit pada masa itu. Saat itu, dia membela para aktivis menjadi kotban penculikan di Mawar dan di Kopassus. Munir memujukkan keseriusannya dalam bidang hukum dengan cara melakukan pemelaan-pemelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pemelaannya terhadap kaum terpindas. Ia juga mendirikan dan bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan rencana kundang-kundang atau KEP.